Kayaknya udah lama nih saya nggak ngebuat video khusus untuk HP Xiaomi Jadi di tutorial kali ini kita bakal buat khusus untuk HP Xiaomi Yaitu tutorial kayak mana caranya mengatasi penyimpanan gampang penuh di HP Xiaomi Kesayangan kalian Daripada kita kelamaan di opening dan durasinya semakin panjang Ditambah lagi nanti ada basa-basi untuk menjelaskan tutorialnya Nah langsung aja lah kita masuk ke dalam tutorialnya Jadi di tutorial pertama itu kalian beli tuh yang namanya adalah kartu SD Kemudian kalian pasang kartu SDnya Kenapa sih kok harus pasang kartu SD? Padahal kan penyimpanan kita udah banyak Walaupun sebanyak apapun penyimpanan kalian Kalau penggunaan kalian itu terlalu berlebihan Itu membuat penyimpanannya bekerja sendiri Kalau ada kartu SD kan dia bagi 2 peran tuh Jadi agak sedikit melonggarkan penyimpanan internal kalian Cara pertama udah selesai kita masuk ke cara yang kedua Di cara kedua ini adalah menghapus data Chrome Jadi kalian masuk ke dalam setelan Kemudian disini kalian scroll ke bawah ya Nanti kalian scroll ke bawah ke bagian aplikasi terinstall Kalian klik Nah disini yang klik urut per status ini kalian klik Kemudian kalian ubah menjadi penyimpanan terpakai Kemudian nanti dia bakal menampilkan yang penyimpanannya terbesar hingga terkecil Kalian cari yang kayak browser-browser Entah itu UC Browser, Browser, Chrome, Opera Mini, dan lain-lainnya Disini yang termasuk besar adalah browser Daripada Google Chrome Tapi untuk kalian gak tau beda-beda semua HP Jadi disini kita klik browsernya Kemudian kita klik penyimpanan Nah setelah udah seperti ini Kalian klik hapus semua data Kemudian kalian klik OK Maka dia akan menghapus semua data Tapi untuk kalian yang mau hasilnya lebih memuaskan Kalian memakai yang Google Chrome Karena Google Chrome ini bisa menghapus semuanya Jadi dari yang total hingga chest itu kehapus semua Nah kita masuk lanjut ke cara berikutnya Cara kedua udah selesai kita masuk ke cara yang ketiga Di cara ketiga ini tetap ada di dalam pengaturan Jadi kalian klik pengaturannya Kemudian kalian klik penyimpanan Apa sih yang bakal kita lakuin? Yang kita lakuin adalah mengubah atau memindah foto dari internal ke eksternal Dengan cara kalian scroll ke bawah Kemudian kalian klik setelan penyimpanan Kalian klik yang bagian galeri Bagian galeri kalian ubah menjadi eksternal Dari internal menjadi eksternal Kemudian kamera juga dari internal ke eksternal Jadi semuanya berada di eksternal Karena ini eksternal ini masih tersedianya 1,63 GB Sedangkan untuk yang penyimpanan internal atau sistem Ini sisanya tinggal di 576,74 MB Jadi kalian pindahkan saja ke bagian kartu SD Kita lanjut ke cara yang keempat Di cara keempat ini sudah sangat jelas Sudah sangat ada di otak kalian Kalau penyimpanan penuh itu apa yang bakal kalian lakuin? Yaitu kalian menghapus aplikasi yang sudah tidak terpakai Atau penggunaannya sangat kecil atau jarang sekali Jadi kalian hapus aplikasi yang udah gak kalian gunain Atau aplikasi yang gak kepake sekarang Jadi gue bakal hapus Eraser Karena Eraser ini sekarang udah gak kepake Karena gue menggunakan web yang untuk menghapus dengan sekali klik Langsung hilang semua backgroundnya Jadi gue bakal hapus Eraser ini Eraser background dan kita klik bye-bye Kita masuk ke cara kelima Di cara kelima ini Sangat berpengaruh sih Cukup berpengaruh Yaitu kalian klik di bagian Youtube Kalian masuk ke dalam aplikasi Youtube Kemudian disini Kalian klik yang bagian koleksi Di koleksi ini kalian klik history Dan boom Dia bakal menampilkan semua tontonan kalian Dan ini dapat mengambil jumlah penyimpanan kalian Jadi untuk melonggarkannya Kita klik 3 titik di ujung paling kanan Kemudian kalian klik hapus history tontonan Dengan sekali klik semuanya akan hilang Boom Dan cara kelima sudah selesai Kita masuk ke cara yang ke enam Nah di cara ke enam ini Kita bakal menghapus history History dari yang namanya adalah pencarian di Chrome Jadi disini kita klik dulu Chrome nya Nah ini tadi kita udah menghapus data Chrome Jadi tinggal kalian terima dan lanjutkan aja Nah disini kita bakal menghapus history dari Chrome Yang mencukup ambil penyimpanan yang lumayan besar sih Walaupun gak besar-besar amat Jadi tinggal kalian klik 3 titik di ujung paling kanan Kemudian kalian klik history Dan disini langsung aja kalian hapus history nya Karena tadi kita sudah menghapus datanya Jadi dia udah hilang semua Dan kita lanjut lagi ke cara yang ke Nah apa tujuh ya Yaudah masuk ke cara selanjutnya Cara selanjutnya ini Cukup gak enak Tapi kalau kalian hapus Kalian banyak enaknya Dapetnya sangat banyak Yaitu kalian masuk ke dalam aplikasi Whatsapp Kemudian di dalam aplikasi Whatsapp ini Kita bakal menghapus semua chat Semua Dari chat pribadi Chat group Dengan cara kalian klik 3 titik di ujung paling kanan Kemudian kalian klik setelan Setelah itu kalian klik yang chat Nah abis itu kalian klik yang riwayat chat Langsung kalian hapus Kalian klik hapus Dan semua chat sudah terhapus penyimpanan menjadi longgang Nah di cara ke delapan atau cara terakhir ini Ini mungkin udah banyak yang tau Dan belum banyak juga yang tau Jadi 50% 50% Nah caranya ini kita bakal menghapus Kayak status yang udah kita lihat Jadi kita gak bukan menghapus data WA Tapi kita hanya menghapus bagian statusnya Yang mengambil penyimpanan cukup banyak Jadi kalian klik file manager Kemudian disini kita tunggu file managernya selesai Kalian skip dulu iklannya Kemudian disini bisa kalian klik yang bagian 3 garis ujung paling kiri Nah disini kalian klik setelan Kemudian kalian yang tadinya tampilan berkas tersebunyi yang mati seperti ini Kalian hidupkan Dan setelah itu kalian klik yang keluar Kemudian kalian klik yang kayak tempat kayak gini ya nih Nah di bagian penyimpanan internal Kemudian langsung kalian cari di bagian whatsapp Langsung kalian klik whatsapp Kemudian kalian klik yang bagiannya adalah media Nah disini kalian klik yang statuses Kalian tekan lama Kemudian kalian hapus Tapi sebelum itu bisa kalian cek itu beneran status Karena disini kalau gue cek videonya bakal stop sendiri Jadi gue gak mau itu ada Dan langsung aja gue hapus Dan disini bisa kita cek bahwa statusnya sudah tidak bisa dilihat Atau penyimpanannya sudah tidak ada lagi di dalam WA kita Jadi ini kita cek status Ini masih ada ya Masih ada Tapi pas kalian klik udah gak bisa ditonton Karena penyimpanannya sudah tidak ada disitu Jadi semua tutorial udah gue kasih tau Dari 1 sampai 8 yang bisa kalian praktekkan Dan bakal berdampak banget sama penyimpanan kalian Silahkan lakuin cara itu Jika berhasil bisa langsung kalian komen Jika tidak bisa langsung kalian komen Ini adalah video dari saya Jika kalian suka jangan lupa untuk klik like nya Jika ada komentar atau kritik tinggal klik komentarnya Dan jika kalian suka dengan channel ini Setelah kalian mau subscribe atau enggak Yang penting jangan lupa mampir ke channel ini terus Dan kalian bisa ikuti saya di media sosial saya Yaitu Bisa langsung kalian follow Sekiranya video dari saya Seperti biasa Goodbye Sub indo by broth3rmax